music 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 mungkin boleh menangkapannya mengenai Azhila yang pernah nge-prank Rami sih yang ditolong 30 juta untuk duduk tas Yaudah namanya nge-prank kan Aku juga gak tau itu Akhirnya kan yang juga di-prank Tapi kalo bangga aku nge-prank itu suaranya gak jelas gitu Aku bilang artikulasi, aku gak apa, aku ngomisi, nyalin, jelanya Aku gitu-gitu Kalo Rami ternyata pranknya itu ya Itu momennya bareng kita ditelpon tapi kami beda tempat Ternyata Rami tuh kayaknya Iya, si Rauh Ya udah gitu doang Cuman kayaknya Rami sih nya tuh lagi ada meeting Gitu Yaudah Rami sih memang gitu gayanya Udah ya, udah ya gitu Berarti Hasila ini sosok yang humoris ya Suka nge-prank gitu Ya, dia sebenernya, dia tuh apa ya Mukanya adunya Tapi kalo untuk happy-nya Energic-nya, serunya Itu lebih kaki banyaknya Itu kalo lagi gak kerja Tapi kalo lagi kerja rami sih banget, diem Gitu Mungkin ngeliat perkembangan dari perempuan kasi mas Dini gila Alham juga happy Dia sehat, dia tumbuh kembang dengan baik Melakukan hal-hal yang positif Dia melakukan dan berkembang sesuai dengan passion-nya gitu Ya senang Maksudnya, ya semua yang berbau positif gitu Dan sesuai dengan passion kita pasti happy ya Karena kan pasti happy juga ya Dia melakukannya gitu Ya anak-anak bodoh zaman sekarang kan Semakin bertambah usia, semakin banyak kemauannya ya Hasila sendiri dimana sih kak? Hmm.. apa ya.. kemauan Dia sih kayaknya tahu Apa yang dia perlukan Apa yang dia gak perlukan gitu Malah sometimes kadang akunya ya namanya kringgu ya Asalnya lucu banget deh Mungkin gak usah gitu Malah dia kadang kayak Dia paham aja kapan Memang yang dia perlu Yang dia inginkan sama yang juga gitu Cuman ya karena dia sudah punya Karir sendiri gitu Mungkin dia udah mendingan buat karir aku deh gitu Lebih kesitu kali ya Udah ada Udah ada Yang dituju Target Udah ada jalannya gitu Jadi dia mungkin Lebih arah kesana Kebutuhannya lebih kesamanya Ini anak-anak sendiri Sesetapnya suka Tip skill yang suka minta ini Untuk duit sesuatu gitu Nah Aku gak tahu kenapa ya Jadi tuh dari dia kecil Dia tuh gak pernah minta apa-apa Jadi Aku yang malah suka gitu Ini ada mainan lucu gitu Ini ada ini lucu gitu Kadang tuh tanpa dia minta tuh Aku juga seneng gitu Beli-beliin yang gemes-gemes Asalnya lucu gitu Jadi Kalau misalnya suatu waktu Dia pengen sesuatu Ini True story Dikalami dari dia kecil tuh Kalau dia pengen sesuatu Di mall Dia lagi jalan Zaman kecil lah Dari kecil ya Balita gitu-gitu ya Terus dia mau sesuatu nih Misalnya Momnya aku mau itu dong Terus aku bilang tidak Itu langsung dia Gak ada tuh Ngerengek-rengek Atau apalagi nangis-nangis Atau dia tarik baju tuh Gak ada sesuatu Iya Dan itu sampai sekarang Gak tahu kenapa Mungkin karena aku biasa Kalau yang mommy bilang Oke mommy akan belikan gitu Kalau yang kamu Tanpa kamu minta gitu Mungkin karena aku gitu Kalau aku gak lucu Terus aku Mampu untuk belikan Harganya tidak terlalu mahal Ya udah aku belikannya Kalau yang dia minta Kalau yang dia minta Walaupun gak mahal Aku bilang gak perlu hasilat Ya berarti kan gak harus hasilat gitu Yang kamu gak minta aja Komikasi Kalau menang Mau dirasa lucu Gemes gitu Atau bermanfaat Mungkin kalau kalian tahu Gimana sih Tolan didikata sama bang Ramji sendiri Kepada asila Sebelumnya Apa ya Asila tuh aku tuh gak Aku tuh gak terlalu banyak Apa ya Maksudnya kayak Asila kamu harus Enggak sih Cuman emang Dari kecil kita sih agama ya Agama maksudnya kayak Sholat kayak gitu Kita mencontohkan Alhamdulillah dia ngikutin Terus kayak gitu juga Dia kalau makan berhati-hati sekali tuh Apa yang halal Apa yang haram Dia pegang banget Sampai setaran tuh gitu kan Alhamdulillah Jadi ngelepas biarkan mana-mana aman gitu Terus sama Apa namanya Baju Asalnya memang belum berjilbab Tapi Ketika dia sudah ahil apa Udah balik Tidak boleh memakai yang terbuka Jadi Jadi konsepnya sopan Modest Tapi Dia belum berjilbab Terus Jadi lebih ke agama Pakem-pakem seperti itu sama Baik hati selalu Karena Aku bilang ke masa Asal aku terlahir Dari kecil tuh baik hati Aku bilang Gak pernah banyak permintaan Gak pernah rewel Jadi Baik hati selalu Selalu ngingetin dia Sebagaimana dia terlahir aja Kalau kami Kamu tuh lah terlahir begini Kamu tuh waktu kecil gak rewel Selalu menyenangkan Menyenangkan terus ya Gitu Kamu selalu jujur Jujur terus ya Gitu Sama Apa ya Bersyukur Sama jadi diri sendiri aja Kalau percaya dirinya Udah gak boleh diajarin Jadi Atas kita Kayak percaya diri Mungkin ada gak sih Moment Yang mana Satu ketika Kakak sama Bang Ranggisbe Merasa taharu Terhadap pencap Dari hasilnya Iya Jadi hasilnya itu Memang Dia Dia terlahir dengan passion Di Apa Tarik suara Gitu ya Dan dia punya Kemampuan untuk Meng-entertain diri Jadi dia terlahir dengan Kemampuan Tarik suara Dan Meng-entertainnya bisa Jadi dia bisa Bernyanyi dengan Membawakan seakan dia tuh Sudah nyanyi setiap tahun Gitu ya Seakan udah gitu Padahal dia baru Memulai karirnya Gitu Jadi Kita melihat proses Dia latihan Dia meyakinkan kami Bahwa inilah passion aku Gitu-gitu ya Dan dia tuh Percaya diri Dari kecil Dia tuh Menunjukkan bakatnya Ke semua orang Tanpa malu Gitu Di belakang panggung Gitu ya Dia seperti Berlomba lewat ajang bakat Tapi natural Tidak masuk TV Gitu Dari stand satu Ke orang satu Ke orang satu Gitu Gimana nilai aku Ke para-para Para-para Apa Para-para Senior Penyanyi-penyanyi senior Kayak gitu Percaya diri banget Musisi Dia percaya diri banget Jadi kita ngeliat itu Ya Allah berani banget Dia percaya diri sekali Sampai akhirnya One by one Dia meniti Meniti Gitu ya Banyak orang yang akhirnya Udah percaya sama dia Kemampuan dia Ya senang Alhamdulillah Maksudnya Ya memang ini akhirnya Apa yang dia mau passion dia Allah kasih Berarti emang bener fokus Sekarang ke dunia entertain Di setrek suara ya Memang seperti itu Kalau untuk dia dulu suka fashion show Menurut dia itu adalah part of Aku butuh panggung fashion show Karena untuk entertain aku Gimana caranya aku menghadapi audiens Gimana caranya aku berjalan Karena bernyanyi kan juga butuh Entertainnya juga kan Bukan hanya sekadar bernyanyi Mungkin Hasila sendiri Mungkin Hasila sendiri Tepat merasakan Wajib gak sih kakak Terhadap dunia entertain Jaman sekarang Yang pergaulan juga kan Kurang bagus Aku sendiri justru Tidak hamatin Melepas Hasila di dunia entertain Akunya sendiri Jadi aku rasa dia juga Pasti lebih aman dari aku Karena kan aku juga Berada di dunia entertain Kami alhamdulillah Sampai sekarang Bisa hidup dengan posibil Kami alhamdulillah Tidak ada berita yang tidak baik Jadi kembali ke karakter masing-masing Dan Hasila punya karakter Yang kayaknya dia aman Untuk berada di entertain Dia sudah tahu rambunya Karena anak itu Besar di belakang panggung Jadi dia sudah tahu Mana yang balik Mana yang buruk Bukannya anak yang memang Tiba-tiba gak paham dunianya Lalu datang Terjun Lalu dia mungkin Jadi Out control Dia sudah tahu Dari kecil Dari kecil banget Dari umur 6-5 tahun Kita gak bawa gitu Apalagi dia kedekat sekali Dengan depan gunawan Wah dia tahu sekali Pergaulan-pergaulan yang bagaimana Yang boleh Yang tidak Ivan juga kan baik sekali Masila Kalau Asla ada di satu tempat Asla pulang Udah malam Gak boleh malam-malam Gitu-gitu Rasanya Mestinya Karena fondasi dia sudah kuat Dari kita di rumah Dia melihat juga Mama papahnya Maksudnya Abi dan mominya ini kan Kita hanya sekedar papi figur Tapi kita gak masuk ke Pergaulan yang bagaimana Karena buat aku gini loh Apapun Apapun Ininya sih Apapun pekerjaannya Kalau kita mau ngambil Masuk ke denga itu Tapi masih ada Dapat begini aja Aman lah Insya Allah Asla Yang penting aku selalu bilang Menjadi istighfar Dan Asla harus selalu bilang Masya Allah Karena apa Nelan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!